Intro Kalo sampe waktuku Kau mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau Tak perlu sedu-seden itu Aku ini binatang jalan Dari kumpulannya terbuang Biar peluru Menembus kulitku Aku akan tetap meradang Menerjang Luka Dan bisa aku bawa berlari Berlari Sehingga hilang pedih perih Dan aku Aku lebih tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi Puisi-puisinya tak pernah usang untuk dibaca Meski telah ditulis puluhan tahun silam Sajak-sajaknya Juga tak pernah membosankan Untuk didengar Meski disuarakan dengan kata-kata lugas Dan terang benderang Hairil Anwar Penyair berjuluk binatang jalan itu Memang selalu memukau kita Tak hanya lewat gubahan Puisi-puisinya Yang penuh vitalitas Dan daya hidup Namun juga Mempesona kita Dengan sosok dan jiwanya yang merdeka Nama Hairil Anwar Mulai dikenal sebagai sastrawan Saat wilayah Nusantara Berada dalam cengkeraman penjajahan Jepang Militer Jepang menguasai bumi Nusantara Setelah menaklukkan tentara Belanda Pada tahun 1942 Lewat berbagai propaganda yang disebarkannya Tentara Jepang sempat mempesona rakyat Sebagai pembebas dari belenggu kolonialisme Belanda Namun Hanya dalam bilangan bulan Rakyat Indonesia akhirnya sadar Bahwa semua propaganda itu dibuat Untuk mendukung obsesi kemenangan mereka Dalam Perang Asia Timuraya Meski terbatas Pada awal masa kependudukan Jepang Bahasa Indonesia cukup mendapatkan ruang untuk tumbuh Namun Kala itu Kebanyakan karya sastra yang diizinkan berkembang Merupakan karya sastra propaganda Yang penulisannya didukung Oleh pusat-pusat kebudayaan dan bahasa bentukan Jepang Ketika banyak seniman dan sastrawan terpedaya propaganda Jepang Hairil Anwar muncul sebagai sosok penentang Ia menolak penciptaan karya sastra untuk kepentingan propaganda Pada pidatonya di tahun 1943 Hairil menyatakan bahwa keindahan adalah persetimbangan Perpaduan getaran-getaran hidup Dan vitalitas adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam mencapai keindahan Penyair-penyair lain masih bekerja sama dengan pemintas Jepang Misalnya mereka masih bekerja di lembaga-lembaga bahasa bentukan Jepang Sementara Hairil adalah sosok penyair yang ingin mendefinisikan keakuan Dalam realitas kekitaan yang dijaga ketat oleh tentara Jepang pada masa itu Nah itulah sebabnya kemudian Hairil melahirkan saja aku yang monumental itu Aku yang selama ini tidak pernah berani diucapkan oleh penyair lain Dan Hairil mengambil tugasnya Belum mulai suatu waktu itu tulisannya kan aneh tidak berapa ganda ya Jadi mungkin kalau dia menulis tidak bisa Tapi ada namanya Habi Yasin itu Menyelundukkan saja ajak kau itu Dalam sebuah majalah yang ditetapkan Jepang Sebagai lampiran dari tulisan Habi Yasin itu Bukan dikirim ke situ, bukan Lewat gubahan puisi-puisinya yang menggunakan bahasa yang lugas dan tegas Hairil Anwar menjadi pelopor angkatan 45 Yang memberi kesegaran baru bagi dunia sastra Indonesia di masanya Puisi-puisi Hairil yang mengutamakan makna dalam proses penciptaan Menawarkan pesan-pesan yang subjektif dan personal Hairil juga seorang penyair yang dalam catar sejarah Yang disebut sebagai pelopor sastra angkatan 45 ya Dalam usia yang sangat singkat Hanya 27 tahun masa hidupnya Tetapi berhasil melahirkan sajak-sajak yang dalam tanda petik Bisa merevolusi cara menulis puisi yang pernah ada sebelumnya Sebelum Hairil itu, orang susah membuat puisi tanpa bentuk Harus jadi pantun, harus jadi gurindam, harus jadi syair dan sebagainya Tetapi setelah Hairil, bisa Karena apa? Hairil mengutamakan isi dari puisi itu Yang sebelumnya ada sampiran, ada isi Hairil tidak punya sampiran Yang kedua, optimisme Hairil itu orang pertama Dan satu-satunya orang yang di Indonesia yang pada waktu itu mengucapkan Aku mau hidup seribu tahun lagi Itu kan menentang logika Dan itu juga tidak sopan Tapi Hairil mengucapkan itu dengan santai Dengan penuh keyakinan Dan orang menerima bahwa sastra Indonesia akan hidup seribu tahun lagi Kalau kita melihat puisi-puisinya ada keinginan kuat untuk mandiri Itu yang paling penting Yaitu keinginan kuat untuk mandiri Melalui puisi dia menyampaikan pemberontakan terhadap gaya yang lama Melalui puisi dia tunjukkan bahasa Indonesia itu Punya daya magis yang membangun kesakralan baru Itu kehebatannya Dalam rentang hidupnya yang pendek Hairil menciptakan lebih dari 90 karya Beberapa puisinya seperti Aku, Doa, Dipenegoro, Perjanjian dengan Bung Karno, Dry-Dry Cemara, dan Kerawang Bekasi dikenal luas Tak hanya di kalangan penikmat sastra tapi juga masyarakat awam Saya tidak banyak tahu soal ayah saya Saya tahu dari mendengar cerita ibu saya Mendengar cerita dari Pak Habi Yassin Hairil Anwar adalah anak zaman yang seolah terlahir untuk menjadi penyair besar Sedari belia, ia telah tumbuh menjadi pencinta buku Yang membuatnya berwawasan luas dan pandai meramukata Lahir pada tanggal 22 Juni 1922 di Medan Sumatera Utara Dari keluarga terpandang, pasangan tulus, dan saleha Meski hidup mewah dan dimanjakan Namun Hairil kecil tumbuh Dan dibesarkan di tengah barah api pertengkaran Yang kerap terjadi antara ayah dan ibunya Hal yang menurut beberapa kalangan Ikut membentuk Hairil menjadi karakter yang manja dan pantang dikalahkan Di Medan, Hairil bersekolah di Holland's Inland School atau HIS Ia sempat melanjutkan sekolahnya di Mulo Medan Pada tahun 1942, ayah dan ibu Hairil bercerai Menyusul perceraian kedua orang tuanya ini Hairil pindah ke Jakarta mengikuti ibunya, Saleha Dan menumpang tinggal di rumah pamannya Sultan Syahril Saat ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain Kehidupan Hairil di Jakarta menjadi kian sulit Karena sang ayah tulus melepas tanggung jawab atas biaya hidupnya di Jakarta Akibatnya Hairil pun putus sekolah dan mulai hidup tak menentu Terlebih setelah kematian sang nenek, Mak Tupin Di satu sisi, Hairil keras Begitu kerasnya, sebagaimana tampak di dalam Karawang Bekasi Di dalam aku Tapi di sisi yang lain, Hairil adalah pribadi yang penyendiri Jadi ada kemuraman Termasuk juga dalam sejak nisan Untuk nenek pada saat dia mendengar kabar neneknya meninggal dunia di kampung halaman Pada zaman penjajahan Jepang Hairil Anwar yang putus sekolah kerap menjalani hidup sebagai bohemian Ia sering menggelandang dan tinggal dari satu tempat ke tempat lain Ia antara lain pernah bergaul dan tinggal dengan sejumlah seniman lukis Seperti Afandi dan Sujoyono Orang selalu menganggap Hairil Anwar itu bohemian Dalam pengertian hidup menggelandang Tapi kalau you perhatikan Hairil itu orang yang sangat rapih Dia menyetrika sendiri bajunya Ini kerah bajunya itu Maling bagus Bahwa dia dianggap bohemian itu Saya kira karena Pikirannya itu liar Dia, aku ini binatang jalan Dan tidak peduli pada sopan santun Dan tidak punya bahasa basi Karena itu dianggap orang bohemian Tapi saya kira dia tidak bohemian Dia mempunyai pikiran yang bebas Dan tersermin dalam kata-katanya Dan juga dalam pintakannya Hairil muda mulai dikenal di kalangan seniman di Jakarta pada 1943 Ia sering mengirimkan sajak-sajaknya ke sejumlah penerbit Walau seringkali penolakanlah yang ia terima Meski putus sekolah Ilmu dan wawasan Hairil terus berkembang Berkat kesukaannya membaca Ia membaca buku di mana saja Dan memperolehnya dengan cara apa saja Hairil merupakan pelahap buku-buku sastra dunia Ia tasegan menjadikan puisi-puisi karya penyair asing yang dibacanya Sebagai ilham ataupun rujukan penciptaan karya-karyanya Hairil ini adalah seorang penyair yang penggila buku Dan karena penggila buku Dia berani mengambil buku dari sebuah toko Tanpa melalui kasir alias mencuri Nah ini jalan hidup ya Contoh dari jalan hidup yang masa itu Mungkin tidak sanggup Hairil membeli buku ya Hairil itu banyak baca Pendidikannya rendah Hanya SMP Tetapi dia bisa menjadi penerjemah Steinbeck, Oden Karya-karya yang mahal Bu Peron Karya-karya yang sulit dalam bahasa Belanda Maupun bahasa Inggris Dia terjemahkan Archibald McLeish Itu karya-karya yang besar Dan Khairil seorang anak SMP Sama seperti Ibu Susi Bujiastuti yang baru liwat itu Mempunyai kekuatan, mempunyai kemauan yang besar Untuk mempelajari hal-hal yang sekarang anak S1 pun belum tentu pelajari Selain buku-buku, perempuan adalah dunia kedua Khairil Tercatat nama Ida, Din Tamaila, Sri Ayati, Gadis Rashid, Mirat, dan Rusme ini dalam puisi-puisi Khairil Ada sembilan gadis Khairil yang mulai cintaku jauh di pulau Banyak sekali Kuti Artik Itu banyak sekali yang Dan sangat wajar Seorang anak Belum aja Yang kalau sebentar aja Ketemu gadis Ketemu perempuan Lu pikirannya sudah Kalau gak cocok bercerai Padahal kata bercerai itu kan Kalau sudah menikah Ini belum menikah pun Khairil sudah merasa bercerai Coba Dia merasa diputus Dia merasa gadisnya dirampas dan sebagainya Dan saya dengar dari kerusian Anwar Kalau Khairil naik kereta Kalau di gerbong itu ada perempuan yang disukainya Dia akan ngomong, panggil namanya Ida Ida itu paling banyak dapat puisi dari Ya Sri Walu Yati juga Jadi satu gerbong orang tahu Bahwa Khairil Anwar disitu Manggil Ida Akhirnya kepada gadis asal Karawang Bernama Hapsah lah Hati Khairil berlabuh Khairil dan Hapsah Menikah pada 6 September 1946 Dan dikaruniai seorang putri Bernama Eva Wani Alisa Namun pada akhir tahun 1948 Mereka bercerai Dan Eva Wani pun dibesarkan oleh sang ibu Saya ditinggal oleh ayah Waktu saya masih anak-anak sekali Baru satu tahun 10 bulan Saya tidak banyak tahu soal ayah saya Saya tahu dari mendengar Mendengar cerita ibu saya Mendengar cerita dari Pak Habi Yasin Nah pertengkaran-pertengkaran Khairil dengan Hapsah Itu terjadi karena Khairil tidak bisa memenuhi tanggung jawab Sebagai suami Sehingga akhirnya pada satu pertengkaran Khairil terpaksa meninggalkan Eva Wani Yang baru berusia satu tahun Khairil Anwar sering menjadikan kegelisahan Dan penderitaan hidupnya Sebagai ilham penciptaan puisi-puisinya Kerap kali sajak-sajaknya menjadi ungkapan isi hatinya Yang tidak tercurahkan melalui percakapan sederhana Khairil rindu pada Eva Wani Rindu pada Hapsah Setelah mereka berpisah Muncullah satu kesadaran Suatu saat saya akan membukukan kembali Sajak-sajak yang terkumpul Dalam bentuk lembaran-lembaran tulis tangan itu Deru campur debu Lalu kemudian gerikil tajam Yang terbuang dan yang terhempas Dia ingin bukukan semua Dia ingin royaltinya dimanfaatkan Untuk menikahi istrinya kembali Untuk memperbaiki keluarganya yang berantakan Perceraian Khairil dengan Hapsah Di kemudian hari sangat berpengaruh Terhadap pola hidup dan karya-karya Khairil Meski kualitas karya-karya tak pernah memburuk Seiring kondisi kesehatannya yang kian menurun Produktivitas Khairil sebagai penyair juga makin menurun Pada tanggal 23 April 1949 Khairil Anwar diopnama karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya Dan selang lima hari kemudian Khairil menghembuskan nafas terakhirnya Karena kehidupannya tidak menentu ya Katanya sih kolera disentri Ketemuan saya dari RSCM sampai ke karet Berjalan kaki Ada yang sudah sampai karet di RSCM masih jalan Banyak banget yang mengantar beliau gitu Artinya Khairil tidak pernah melihat bukunya terbit Khairil tidak pernah menikmati Atau melihat orang-orang membahas bukunya Tidak pernah melihat orang-orang membacakan kuisinya Khairil Anwar yang meninggal dalam usia 27 tahun Akhirnya dimakamkan di pemakaman umum karet Bifak, Jakarta Paman Khairil mantan Perdana Menteri Syahrir ikut menghadiri pemakamannya Ia dibaringkan di tanah yang ia sebut-sebut dalam salah satu sajak terakhir yang digubahnya Yang terampas dan yang putus Dalam sajak ini Khairil berseru dikaret, dikaret Daerahku yang akan datang sampai juga deru angin Puisi-puisinya keluar dari jiwanya yang sentimental Seseorang yang sentimental itu adalah seseorang yang punya perasaan mendalam Jadi tema-temanya juga mendalam untuk sesuatu Meski kematian menjemputnya di usia muda Karya-karya Khairil Anwar tak ikut mati bersama jasadnya Puisi-puisi penyair flamboyan ini terus hidup Jauh melampaui usia dan zaman yang mungkin tak pernah dibayangkannya Dia itu hidupnya pendek Dia meninggal pada umur 27 tahun Sedang muda-mudanya sebagai seseorang Lalu umur sekian adalah umur yang penuh gejolak Mungkin juga penuh mimpi, penuh harapan, juga penuh keinginan Dia menulis puisi pertama umur 20 tahun Umur 20 tahun itu gejolak usia, gejolak negeri yang pada saat itu akan merdeka Lalu gejolak kehidupan Dia bayangkan dia lahir dari keterpurukan Orang tuanya bercerai ketika dia SMA Kemudian dia berpisah dengan istrinya karena kesulitan ekonomi Dia juga pernah dipenjara karena pencurian Kehidupan yang seperti itu tentu tidaklah mudah Dan gejolak usia serta apa yang melingkarinya kemudian menjadikan dia seperti itu Mungkin kalau hidup dia lebih panjang Dia tidak seperti itu Sosok Hairil Anwar memang telah menggegerkan dunia sastra Indonesia Sejak pertengahan tahun 1940-an Namun kumpulan sajak karya Hairil baru diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1949 Tak lama setelah kematiannya dalam buku Deru Campur Debu Beberapa sajak lain Hairil Kemudian juga dihimpun dalam buku kerikil tajam yang terhempas dan yang putus Hairil Anwar, plopor angkatan 45 Tiga menguak takdir Dan aku ini binatang jalang Yang diterbitkan pada tahun 1986 Dalam berkarya selama tujuh tahun Hairil Anwar menghasilkan tujuh puluh puisi Juga karya terjemahan dan saduran Temanya memiliki spektrum yang luas Yang dia sampaikan Yaitu puisi-puisinya keluar dari jiwanya yang sentimental Seseorang yang sentimental itu adalah seseorang yang punya perasaan mendalam Jadi tema-temanya juga mendalam untuk sesuatu Perasaan mendalam terhadap orang atau seseorang atau sesuatu Perasaan mendalam terhadap negeri Perasaan mendalam terhadap Tuhan Karena jiwanya yang sentimental itulah melahirkan sesuatu yang revolusioner Perasaan yang mendalam Tetapi tidak cengeng Itu yang disampaikan di dalam puisi-puisinya Hairil juga tidak bisa lepas dari kependulian Habi Yasin Habi Yasin lah orang yang membela Habis-habisan Sajak-sajak ganjil dalam tanda petik pada masa itu Di Panji Pustaka Saat berbulang Hairil Anwar tidak meninggalkan warisan harta untuk keluarganya Yang tersisa dari Hairil Hanya jejak pena Koresan kata-kata dan kalimat Yang kini menjadi warisan terbesar Untuk bangsa yang ditinggalkannya Hairil tidak pernah percaya Bisa hidup dari puisi Hairil marah-marah kepada hapsah Jangan kau kira Saya akan mencari uang Dari puisi-puisi yang saya puisi Saya tidak akan hibu dari puisi-puisi Dalam rentang usia kepenyairannya Yang berlangsung relatif singkat Hairil berhasil memperkaya bahasa Indonesia Dan membuatnya menjadi bahasa yang dinamis Penuh vitalitas Dan menyimpan berbagai potensi Yang tidak terbatas Diakui atau tidak Hairil Anwar adalah sebuah ikon Lewat perjalanan hidup Dan sejumlah puisi terbaiknya Yang terus dibaca dan dikagumi Oleh generasi demi generasi Jauh sesudah kepergiannya Hairil Anwar seakan hendak Membuktikan kebenaran sebuah pepatah Bahwa hidup itu singkat Seni itu abadi Arslonga Vita Brevis Cemara menderai sampai jauh Terasa hari akan jadi malam Ada beberapa dahan di tingkap merapu Dipukul angin yang terpeda Aku sekarang orangnya bisa tahan Sudah berapa waktu bukan kanak lagi Tapi dulu memang ada suatu bahan Yang bukan dasar perhitungan begini Hidup hanya menunda kekalahan Tambah terasing Dari cinta sekolah rendah Dan tahu Ada yang tetap tidak terucapkan Sebelum pada akhirnya Kita menyerah Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton